Intro Halo, saya Sinta Dewi Kusur Maningrum, petugas layanan informasi BATAN. Pada hari ini kita akan kedatangan tiga orang mahasiswa yang ingin mengetahui tentang Internet Reactor Laboratory atau IRL. Nah mereka sudah datang, yuk langsung aja kita kenalan dengan mereka. Halo, selamat datang di Badan Taragang Guru Nasional. Saya Sintika dari Bali, saya Wahyu dari Badan. Oke, saya Dito dari sini. Ya, di sini ingin mengetahui lebih lanjut tentang IRL ya? Yuk, kita masuk aja ya, langsung aja ya. Bentar, sebelum kita masuk, kita tap dulu. Jadi enggak semua orang bisa masuk ke sini. Pendidikan memegang peran sangat penting dalam kerangka pembangunan bangsa di segala bidang. Utamanya menyiapkan SDM berkualitas agar mampu berkompetisi di kancah internasional. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0. Salah satunya adalah Internet dengan teknologi informasi dan komunikasi telah diintegrasikan dengan reaktor nuklir. Menghadapi tantangan tersebut, pengajaran di perguruan tinggi pun dituntut untuk berubah agar menghasilkan generasi masa depan yang berkualitas. Internet Reactor Laboratory atau IRL yang berada di Pusat Sains dan Teknologi Akselerator Badan, Yogyakarta, kini hadir menjawab tantangan ini. IRL ini menyajikan model layanan digital technology, distance learning, dan video conference untuk melaksanakan praktikum yang komprehensif dan mendasar tentang ilmu fisika inti. Kegiatan ini berlangsung secara real time sehingga memungkinkan mahasiswa di seluruh dunia melakukan praktikum fisika inti menggunakan reaktor Kartini Yogyakarta tanpa terkendala jarak dan waktu. Reaktor riset kedua milik Indonesia ini memiliki daya 250 kW, dibangun sendiri oleh putra-putra terbaik bangsa tahun 1974, diresmikan oleh Presiden Soeharto tahun 1979, dan diberi nama Kartini, yaitu karya teknisi Indonesia. Reaktor Kartini adalah reaktor nuklir untuk riset sehingga tidak memproduksi listrik. Riset yang dilakukan antara lain analisis bahan, neutron scattering, teaching and training, dan analisis aktifasi neutron. Selain itu, reaktor Kartini juga difungsikan untuk pendidikan dan pelatihan, praktikum fisika, nuclear school experiment, dan kerja praktek mahasiswa. Reaktor Kartini juga bisa bersinergi dengan perguruan tinggi untuk menghasilkan SDM bermutu bidang fisika. Melalui aplikasi Internet Reactor Laboratory, dapat dilakukan kerjasama dengan institusi perguruan tinggi yang ingin memanfaatkan reaktor untuk memperkaya program akademik tanpa perlu memiliki reaktor di kampusnya. Hal ini merupakan cara belajar yang efektif, tanpa harus datang ke reaktor. Selama ini, mahasiswa hanya mendapat teori di kelas, kini dapat merasakan sensasi proses pengendalian reaktor nuklir, sehingga dapat dilihat implementasinya secara langsung. Minat perguruan tinggi terhadap IRL ini terbilang banyak. Sampai saat ini, telah dilakukan penanda tanganan kerjasama dengan 24 perguruan tinggi tentang pendidikan, penelitian, dan pengembangan pemanfaatan IPTEC nuklir secara kelembagaan di bidang sains dan teknologi. Kebetulan, memang silapisnya, kulit cendungnya itu sama, sama dengan mata pilihan fisika reaktor. Realnya gimana? Jadi tidak hanya teori di kelas, tidak hanya membayangkan, tapi benar-benar tahu. Kedepan tentu kita bisa membawa kolaborasi pilihan, lebih baik lagi, lagi untuk terkait dengan agenda IRL ataupun agenda-agenda yang lainnya. Melalui internet reaktor laboratori, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan berpikir mahasiswa tentang IPTEC nuklir. Pratikum berbasis reaktor ini sangat bermanfaat, terutama bagi mahasiswa kami. Ini hanya sekedar membaca dari buku, buku petek, dan penjelasan kursen. Secara berkelanjutan, PSTA akan terus mengembangkan aplikasi IRL ini. Mulai dari sistem, infrastruktur, kurikulum, sampai dengan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang merupakan sumber penerimaan negara. Dan sampai dengan saat ini, kami masih menerima peserta dari perguruan tinggi yang berminat untuk menimba ilmu di sini. Maju terus IPTEC nuklir Indonesia!